Oke semuanya, jadi di video kali ini gue mau kasih tau Oke ini alat-alatnya, jadi yang kalian perlu cuman ya oli sesuai Jadi dengan motornya dan kunci tang lalu kunci 12 ini buat bawahnya ya ini bisa pakai kunci sok atau kunci pas yang penting ya sesuai sama nomornya gitu kan paslah Dan ini juga kalau gue pakai 2 oli 2 liter dan ini juga buat pembuangan olinya jadi kalian harus menggunakan bak atau kaleng-kaleng yang udah gak kepake karena bakal lengket Oke waktu pertama lo harus capi nih ya buka Oke disini lo harus buka dengan pelan-pelan dan jangan sampai keluar dari wadahnya karena ini kalau oli keluar dari wadah terus karena oli ini tuh bakal susah banget Bersihin ya Dan maklumlah ya gambar-gambar ini Ini butuh waktu yang lama Jadi lo harus sabar 15 minit later Ini dikit aja kalau dikit mungkin awap Ini udah selesai gue tutup rapetin Jangan terlalu penyesal Terus tinggal kita masukkan oli baru nih ya Kita harus cek juga ini oli nya masih asli bukan yang asli ya Jadi asliin oli nya juga harus pinter-pinter lah Nah disini juga penting jadi kalau misalkan motor kalian cuma butuhnya 1,9 jangan dikasih 2 liter Karena itu bakal berefek di mesin kalian bakal lebih berat dan tarikannya gak bakal seenteng normalnya ya Nah yang terakhir ini kalau udah lo masukin semuanya udah oke lo harus cek nyalahin mesinnya Gimana ini kita jangan langsung digebar juga ya kita panasin dulu Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax